Untuk mengerjakan soal yang satu ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasanya disebut sebagai KPK. KPK adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh beberapa bilangan tertentu. Bilangan yang dimaksud dalam soal kali ini adalah 68 dan 85. Jadi, kita akan menyelesaikan soal yang satu ini dengan metode pohon faktor. Kita akan mulai dari 68 terlebih dahulu. Jadi, tugas kita yang pertamanya adalah kita harus terlebih dahulu membagi 68 oleh bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya adalah 2. Jadi, jika kita bagi 68 dengan 2, kita akan memperoleh hasil 34. Dan 34 ini jika kita bagi 2, akan menyisakan 17. Nah, dari sini kita tidak bisa membaginya lagi, sehingga dari sini kita dapat menyadari bahwa jumlah dari bilangan 2 adalah 2 dan bilangan 17 adalah 1. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa 68 adalah hasil perkalian dari 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, kemudian dikalikan dengan 17. Kita akan lanjut ke memfaktorkan 85. Jadi, di sini kita bisa langsung bagi oleh 5 dengan hasil 17. Nah, dari sini kita tidak bisa membagi lagi, sehingga kita dapat menyadari bahwa di sini kita memiliki 5 dengan jumlah 1 dan 17 juga dengan jumlah 1. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa 85 adalah hasil perkalian dari 5 dengan 17. Nah, dari sini kita akan memperhatikan masing-masing faktor yang sudah kita tuliskan di sini. Dan setelah kita perhatikan, ternyata ada 2 pangkat 2, maka kita akan turunkan 2 pangkat 2. Kemudian di sini ada 5, maka kita akan turunkan juga, maka dikalikan oleh 5. Kemudian kita kalikan dengan salah satu dari 17 ini, karena jumlahnya sama yaitu 17 pangkat 1, maka kita akan tuliskan 17 pangkat 1 saja. Nah, dari sini kita bisa langsung menyatakan KPK-nya sebagai 2 pangkat 2 dikalikan 5 dikalikan dengan 17. Dengan 2 pangkat 2 menjadi 4 dikali 5 dikali 17, maka dapat disimpulkan bahwa KPK dari 68 dan 85 adalah 340. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Terima kasih.